Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin nastar macan ya karena ini kan sekarang siunya siomacan tahun ini ya teman-teman jadi untuk menyambut imlek kita akan bikin nastar macan ini bikinnya gampang banget nggak pakai ribet dan bener-bener cantik serta lucu kalian harus bikin ini terus ini nanti kalau misalkan dijual pasti laku selain cantik dia juga lumer teman-teman ini resepnya saya pakai resep yang nastar daun saya tidak akan jelaskan step by step bikin nastar kulit nastarnya ya teman-teman karena kalian semua pasti udah tahu nanti kalian tinggal lihat aja di nastar daun resepnya nah ini kita bikin dulu kulitnya seperti ini kalau sudah jadi kita akan warnain ambil sedikit kita warnain warna coklat dengan coklat bubuk ya teman-teman ini ambilnya nggak perlu banyak teman-teman mungkin sekitar 20 gram 30 gram cukup selanjutnya sisanya kita akan bela dua dari satu adunan itu teman-teman kita bagi dua dan yang separuh ini kita akan warnai dengan warna kuning dan warna orange untuk warnanya bebas terserah kalian disini saya pakai sekitar tiga tetes pewarna kuning dan tiga tetes pewarna orange kalau warna yang kalian inginkan sudah didapat kita akan tutup dulu dengan plastik atasnya teman-teman ini dua adunan yang sebelah kiri yang tidak diwarnai yang sebelah kanan yang kita sudah warnai dengan warna kuningnya selanjutnya kita akan bikin nastarnya disini nastarnya kita bikin agak besar ya teman-teman jadi isinya sekitar lima gram dan kulitnya itu sekitar 8 hingga sembilan gram disini kita akan bikin dua motif teman-temannya untuk nah untuk macamnya nah ini yang satu lagi kita akan bikin sama seperti bikin nanas biasa tapi kali ini nanti kita akan eh bikin dia lebih lonjong dan kita akan pipihkan bila sudah selesai dicetak semua selanjutnya kita akan hias untuk hiasnya kita pakai nastar yang tidak diwarnai ya teman-teman pertama-tama kita akan bikin hidungnya dulu ini hidungnya kecil aja teman-teman seperti ini selanjutnya kita akan bikin jambulnya jambulnya kita taruh pas di tengah-tengah hidungnya itu ya teman-teman ini kita ambilnya sedikit aja teman-teman tipis aja jangan besar-besar ya karena kalau besar-besar nanti hasilnya jadi kasar sekarang kita akan bikin hidungnya teman-teman itu yang titik di tengah itu kalian bisa pakai warna coklat tapi kalau kalian mau bikin pakai warna merah atau pink juga boleh ya teman-teman sekarang kita akan bikin kupingnya pastikan kiri dan kanan besarnya sama ya teman-teman untuk nempelinnya ini kita pakai putih telur ya teman-teman dan kalau bisa putih telurnya pakenya sedikit aja teman-teman karena nanti kalau sudah matang dia bertanda nah ini teman-teman kita akan bikin kupingnya kita pencet dengan tusuk gigi ya untuk kakinya juga sama ini kita akan tempelkan dengan putih telur ya teman-teman sekarang kita bikin buntutnya buntutnya ini jangan lupa sambil tekan-tekan ya teman-teman ada beberapa yang kalau kita nggak tekan nanti pada saat di oven dia akan copot demikian juga kupingnya kupingnya ini yang paling riskan teman-teman jadi pastikan itu dia udah benar-benar menempel supaya dia tidak copot pada saat di oven nah untuk matanya kita pakai wijen hitam teman-teman kita akan pergunakan tusuk gigi yang sudah kita celupkan di air putih dulu teman-teman supaya wijennya mau menempel selanjutnya kita akan bikin kumisnya kumisnya juga tipis aja teman-teman sama seperti yang di kepalanya itu jangan tebal-tebal kalau tebal-tebal nanti jelek nanti di akhir video saya akan bikin lagi satu khusus sendiri yang lebih jelas ya teman-teman nah sekarang kita akan bikin model yang gepeng teman-teman pertama-tama kita bikin hidungnya dulu nah kalau bisa teman-teman kita pasang matanya dulu ya supaya kalian tuh pasang jambulnya tuh tepat gitu di tengah-tengah sekarang kita pasang jambulnya dan kita bikin seperti ini teman-teman sama seperti yang pertama tipis-tipis aja nah untuk pasang matanya jangan lupa tusuk giginya kita kasih air dulu supaya dia mau menempel sekarang kita bikin tangannya teman-teman ini juga kita akan tempel dengan putih telur ya teman-teman nah kalau yang gepeng ini teman-teman dia lebih gampang kita pasang kumisnya nah kumisnya kalian pasang seperti ini biar sama kiri dan kanan pertama kita cuman tempelin aja teman-teman jadi nggak usah diteken setelah udah pas kiri dan kanan baru kita tekan sedikit aja pelan-pelan supaya dia menempel sekarang baru kita pasang kupingnya sama kita juga akan pakai putih telur sebaiknya putih telurnya dipakai di kupingnya ya teman-teman jadi supaya nggak berantakan gitu nah ini saya bikin lagi teman-teman supaya kalian bisa lebih jelas melihatnya ya ini kalian perhatikan saja ya teman-teman ini kan teman-teman kita bikin udah cantik banget ya pastikan nanas yang kalian pakai bener-bener kering cukup kering karena kalau nanas yang kalian pakai masih basah pada saat di oven nanti dia akan cairannya itu akan menguap dia akan memuai dan bikin nastar ini pecah sayangkan kalau kita udah bikin cantik-cantik terus pecah kita akan oven nastar ini di suhu yang kecil teman-teman dengan waktu yang lama karena ini tidak akan kita oles dengan kuning telur saya udah coba oles dengan kuning telur hasilnya jelek teman-teman jadi nastar ini harus bener-bener mateng supaya dia tuh nggak gampang mengelupas karena ini kan nastarnya nastar lumer teman-teman dan untuk kulitnya kalian pastikan ambil resep dari nastar daun ya teman-teman jadi terigunya itu sekitar 300-350 gram untuk resepnya nanti saya tulis di box deskripsi ya teman-teman nah olesin putih telurnya seperti ini aja teman-teman lebih rapih seperti ini tidak berantakan pastikan kupingnya ini bener-bener menempel ya teman-teman karena pada saat di oven kalau dia kurang menempel dia akan copot sama ekornya juga ya teman-teman pastikan ekornya kalian tekan-tekan karena kalau nggak ditekan nanti dia akan copot nah sekarang udah jadi deh Tiger kita gampang kan teman-teman bikinnya dan dia cantik sekali selanjutnya ini akan kita oven untuk oven tangkering suhu 120 derajat selama 1 jam teman-teman setiap 20 menit kalian buka pintu oven kalian lihat perhatikan jangan sampai dia gosong tapi kali ini saya akan oven di oven listrik dengan suhu 130 derajat api atas dan bawah dengan kipas tetapi di menit ke-30 itu api atasnya saya matiin ya teman-teman jadi ini setiap 20 menit gitu saya balik nampan ya teman-teman kita perhatikan kalau sampai udah kelihatan mau pecah mau retak suhunya kita kecilin keburu-buru kita buka pintu oven supaya dia tuh jangan sampai pecah nastar nya nah sekarang nastar nya udah matang teman-teman ini saya oven selama 1 jam ya nah ini dia hasilnya teman-teman cantik banget kan cuma sayang karena ini tidak dikasih kuning telur jadi dia rawan patah ya terutama kupingnya buntutnya sama tangannya jadi kalau nanti kalian mau bikin untuk dikirim jauh-jauh ini gak bisa paling untuk ke keluarga dekat saja kalau yang beli juga mungkin dia harus datang ambil sendiri ya tidak bisa dikirim dengan gojek dengan motor gitu apalagi dengan paket ya pasti hancur bila kalian ingin yang gampang aja yang tidak gampang hancur sebaiknya kalian bikin tidak perlu pakai buntut tidak perlu pakai kuping untuk yang tipis yang gepeng itu yang tiduran itu tidak perlu pakai kuping karena gak pakai kuping juga dia udah lucu akhirnya selesai juga video kita teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye nah ini teman-teman yang saya sudah olesi dengan kuning telur kalau diolesi satu kali dia tipis dan pecah-pecah kalau dua kali kesannya terlalu tebel ini saya kasih kuning telurnya omega-3 ya teman-teman tapi kalau dikasih kuning telur dia kokoh dan ini kita cobain dulu yuk gimana rasanya rasanya sama seperti biasanya teman-teman enak banget dan lumer sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati